Pemirsa setelah sebelumnya mengalami penipisan, stok darah di UTDPMI Tabalong per 16 Juni kembali meningkat. Meski saat ini masih menyetok ratusan kantong darah, masyarakat yang ingin mendonorkan darah tetap dipersilahkan untuk menambah stok darah PMI. Pasalnya UTDPMI Tabalong tidak hanya melayani permintaan darah dari masyarakat Tabalong saja, tetapi juga melayani permintaan dari sejumlah kabupaten tetangga. Per 16 Juni 2021, stok darah di UTDPMI Tabalong mencapai 195 kantong, terdiri dari 31 kantong golongan darah A, 68 kantong golongan darah B, 18 kantong golongan darah AB, dan 78 kantong golongan darah O. Meningkatnya jumlah stok darah di PMI Tabalong ini didapati dari hasil kerjasama PMI Tabalong dengan sejumlah perusahaan yang gencar melaksanakan kegiatan donor darah. Pada peringatan Hari Donor Sedumia pada 14 Juni lalu. Meski stok masih banyak, namun PMI Tabalong tidak menutup kesempatan untuk para pendonor. Kepala UTDPMI Tabalong, Dr. Muhammad Kadhapi mengimbau masyarakat agar rutin mendonorkan darahnya ke PMI Tabalong. Pasalnya permintaan darah terus meningkat. Terlebih saat ini PMI Tabalong melayani permintaan darah dari sejumlah kabupaten tetangga. UDD PMI Kabupaten Tabalong itu sampai saat ini kita masih menerima permintaan darah dari Barabai, Balangan, bahkan ke provinsi tetangga, daerah Bartim, Tamiyang, itu sering minta darah ke UDD PMI Tabalong. Dr. Kadhapi menambahkan setiap bulannya permintaan darah DRS UDD Badarudin Kasim mencapai 400 hingga 500 kantong per bulannya. Almunawarah TV Tabalong melaporkan.